Asli itu kayak kasih review no ke temen-temen yang nonton Enggak usah kasih review Oh ya tadi muka gue aja ya mungkin tetep Lihatin mukanya nih keringetan parah Ini enak Gue cukup setepedas Jadi... Mantul I like it I like it I like it I like it Halo semua Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya Semoga juga masa pandemi ini segera berlalu Dan kita dapat hidup seperti biasa Amin Nah di konten kali ini kita mau nyobain makan di Healthy Fiji Yang berada di Jalan Kusuma No. 27 Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat DKI Jakarta Berada di daerah yang biasa orang Jakarta sebut Duta Mas Disini ada banyak rumah makan vegetarian Letak yang strategis dan pastinya mudah untuk ditemukan Tempatnya cukup luas dan pastinya nyaman banget ketika sedang makan disini Selain menyajikan makanan masak disini juga menjual banyak snek vegan dan vegetarian Ada aneka kerupuk, aneka mie, aneka ramen, aneka saus dan bumbu masak dan masih banyak yang lainnya Rumah makan ini juga termasuk salah satu surganya vegan dan vegetarian Karena pilihan menunya banyak guys Pastinya ada makanan khas Indonesia Seperti nasi ayam kalasan, nasi pecelele, nasi ayam kremes, bihun, mie, nasi soto madura, nasi soto betawi, nasi bakar, dan lain-lain Ada juga makanan Asia seperti nasi hainam, nasi capcai, nasi bento, sushi, dan lain-lain Ini ada lagi makanan barat seperti spaghetti, fetusin, dan burger Ada juga aneka soup seperti soup tom yum, soup jagung, dan lain-lain Nah, kalau yang ini ada menu lauk pauk yang cocok untuk disantap beramai-ramai Seperti kangkung tauco, pare, tumis tauge, udang balado, sate ayam, babi panggang Hmm? Babi? Babi vegetarian kok, jadinya halal Haha Ini ada juga aneka snack seperti batagor, jamur goreng, kentang goreng, dan lain-lain Ini ada juga menu hariannya Yang cuma ada di hari-hari tertentu saja Pilihan minumannya juga banyak Terus, ini nih yang lebih enaknya Ada menu baru yang wajib dicoba Ada udang mayonaise, ayam bakar, ayam taliwang, sate padang, kebab, dan lain-lain Langsung jadi lapar lihat menunya Langsung aja kita order menu yang recommended dari rumah makan ini Nah, akhirnya makanannya udah sampai Dan saatnya kita makan Tapi copot masker dulu Nah, yang bulat-bulat ini namanya cheesy ball Jadi di dalamnya tuh ada keju Terus, kalau ini nasi kari malaysia Ini perkedelnya nasi soto madura Kemudian, ini nih Tempe crispy Uduh, pokoknya crispy banget, enak dah Terus, kalau yang ini Ini sate padang Jadi, ini semua menu yang udah dipesan Nah, kebetulan Di Sesi, bukanlah Di episode kali ini Aku tuh gak sendirian Aku ditemenin temen Satu kosan Satu kosanku Kenalin Ini namanya Kendi Kendi Jadi, ini temen Temen kosanku Yang Di video sebelumnya bilang Kalau misalkan satenya tuh pake Eh, rasanya tuh rasa Kayak sate asli Kayak sate asli Kayak sate ayam Dan bagian dada Nah, ini nih orangnya Karena dia tuh gak Bukan yang pure vegetarian Ya, jadi Lebih sering vegan Tapi, ya lebih sering vegan juga Tapi kadang kalau lagi pengen makan daging Dia makan daging Nah, ini Menunya udah dateng semua Dan Langsung aja kita cobain Oke, pesen apa aja nih? Aku ada pesen ini Ini yang pertama Ini kita cobain dulu kali ya Ini apa nih? Wait Ini apa? Ini namanya Nasi kari Malaysia Nah, kita cobain dulu Karinya dulu Enak Ih Enak loh Dia tuh kayak Kayak Kalau kalian pernah makan di rumah makan India Ini rasa-rasa kari-nya India gitu Terus Gue tertarik gini loh Bentar Ini kerupuknya gak Dari menu ya Tapi tadi beli Entah Ini aku review yang ini dulu Jadi Ini Karinya tuh kental Terus Dia ada pake Kentang pasti Wortel Terus ini aku gak tau Ini daging-daging apa Tapi enak Terus Nasinya Nasinya juga lembut Jadi Ini enak Ini enak Ini enak Coba ini apa tuh? Ini aku pesan Sotamadura 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 Lu minum siapa sih? Sotamadura Ini minum buku Sotamadura Sotamadura Aku nyobain juga Enak Enak Tapi Kayaknya santannya yang dominan ya Terus Disini ada Tempe crispy Tempe crispy Itu Tempe goreng lah ya Cobain dulu Kami ini coy Crispy nya ke banget kan Jadi ada kasih cocolanya Duh Apa kecap itu? Jatuh dong Patah Sausnya kecap Pake sambal Pake tomat Tapi enak Terus Tempe nya tuh crispy banget Ini lagi-lagi dengan ayam gitu Crispy banget Wow Kayak ame-aman gitu Ayam kayak cake Kekol Pake tomat Pake tomat Kenapa sih? Tidak badu dulu ya Ini perkedala ya? Tidak 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 Buat kesini coy Maksudnya lo menangkan coy Ini enak juga Ini enak Karena kita sepot di PG Ini merupakan Ini enak Coba pekat Kalau setengah Tidak Gue udah gak suka pedas Jangan lagi Kiru ya Tidak Jangan banyak-banyak Melulus Ntar lo Lepas ini Ini sate padang Ya Kita cobain Dari sate nya Dulu Bumbu kuningnya tuh berasa Coba makan Sate nya Lempongnya lembut Enak Terus dagingnya juga lembut Bumbunya tuh berasa Ya kan? Padang banget Ini padang banget ya? Enak Enaknya padang Iya kesana Enak ya? Kalau baca babasi Gue lapar ya Bukan makan tuan Bukan maaf ya Sorry Sate nya enak Terus ini Ini Cheesey bowl Cheesey bowlnya Kita cobain juga Lalu sih Isi dalemnya Apa sih? Keju Karena cheesey kan Wuih Budi dao Ih Aduh 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 Kijunya enak Tepinya Nambil aja Bola bola Bukan Kentang Pake kentang enak sebenernya dia isiannya tuh enak tapi tentangnya tuh kayak agak asam gitu gak sih ya kan udah, kurang perisai ih, gila kurang perisai ini yang aku paling suka karena cocolannya tuh enak biasanya kalo di kosan tuh buat cocolan gini juga kan ya iya hmm ini coto maguranya super super banyak porsi lapar sih porsi lapar banget isinya gak nunggu buat yang lapar-lapar bisa kesini gila coto maguranya tuh porsinya gede banget porsi lapar pas lah dengan kuat gue yang memutuskan makan semua itu gue udah makan dari tadi gue mau ikan makan-makan hmm hmm ini boleh merasa begini tidak di review aku terserahkan comot ya ini harusnya sih perkedel yang ada di soto cuman karena aku penasaran sama rasanya mau comotin hmm enok enggak terlalu asin terus enggak terlalu oily terus selebrinya juga enggak terlalu banyak baunya dapet tapi enggak apa ya kayak enggak terlalu nyingat gitu jadi pas enak ini banyak banget Google habis enggak ya ini enak sudah di review pastinya kita harus habisin ini semua dagingnya tuh mirip sama daging yang ada di sate padang teksturnya sama penyak-kenyal gimana gitu enak enak terus kantangnya juga lembut jadi kalau dilihat dari ini sih dia ada digoreng dulu digoreng dulu kalau biasa kan kalau kari itu langsung direbus di bumbu tapi ini kayaknya ada digoreng dulu buset agak tentang kari itu kalau misalkan dimakan terus maksudnya dimakan-makan-makan pedesnya tuh kayak pedes lada gitu jadi kayak bukan yang sambal pedes nempel tapi kayak kayak ada yang meledak kayak gitu sejenis tapi ini tuh kayak lebih pelan pedesnya tuh gak langsung merasa pedes kayak gitu tapi kalau dimakan banyak ada rasa kayak lada aku tuh gak bisa stop dari ini ini loh aduh bener-bener crispy kan dia rapu banget guys dipegang dikit aja udah hancur kayak hati lu ya enggak dong hati gua kan ada yang punya mantap poin plus disini penyajiannya tuh cepet banget jadi kayak kalian baru pesen ntar gak berapa lama tuh udah udah disajikan aja atau emang kebetulan sih lagi gak ada orang jadi apa ya gak ada antrian yang order sih ternyata ini porsinya lebih banyak dari yang aku pikir ini banyak banget ini juga ntar kita coba habisin tapi kalau gak habis harus dibungkus pokoknya harus dibawa pulang terus sampai di rumah juga dimakan jangan sampai makanan makan dimanapun sih sebenarnya harus dihabisin wajib karena kita bisa makan tuh sama kayak rezeki kita gitu ya ya kan tapi kalau rezekinya udah dikasih dan ternyata kita buang itu namanya bubazir dan gak bersyukur ngomong dong gue dimana dimakanan kok kalau enak kok dia kasih itu kek kasih review no ke temen-temen yang nonton gak kasih review liat dari muka gue aja yang mukanya deket gak tau enaknya liatin mukanya no keringetan parah ini enak kita cukup setegas jadi mantul gimana ceritain no soto madura nya gak bisa dikasihkan terkata enak enak karena kan makan daging juga coba compare kasih tau buat orang yang mau makanan vege itu berasa kok enak sebenarnya kalau untuk yang disini kayak pesona enaknya sama ya keringetan parah keringetan parah mirip gitu ya mirip banget sih beberapa ya beberapa ya tapi beberapa juga ada yang jauh ada yang jauh tapi kalau sate hampir sama 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 ngomongin rasa soto nya bisa general kalau ini udah gak usah di ngak ada kata-kata jangan bisa bilang kalau 1 sampai 10 enaknya berapa oke ini nasi karirnya udah habis iyalah ini banyak banget dan aku tuh paling suka ini tempe krispinya yaudah gue yang makan, lu makan ini, gue makan ini aku bantuin ini juga ini tepung sama kentang coba ini lumayan sebenernya kalau dibilang banget sih aku nggak bisa ngomong banget karena pernah makan yang juga enak tapi ini masih worth it karena bumbunya berasa, warnanya juga kental kuning gimana gitu tuh eh tuh 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 enggak tahu kenapa tuh selalu pengen aja tempe nya tuh tipis banget terus ininya tuh enak aduh ini cahaya udah nggak buat lagi ini sih pasti fix dibungkus ini nanggung sih apaan yang mau dibungkus nantus so gede banget potongannya nantus so gede banget potongannya jadi ini nanti dibungkus ya nggak nggak ditinggalin dibiarkan nah untuk tempatnya tempatnya nyaman terus bersih nggak dingin-dingin banget sih adem lah adem makanannya juga enak harganya juga relatif menurutku harga segini masih murah sih ya yoi terus kalau untuk rasa yang paling nggak suka yang ini aku sambil minum ya yang pertama pasti tadu nasi kari malaysia kedua ini sotok karena gue lapar dan nasinya banyak buat yang ya kita makan banyak ya kalau makanannya kalau cemilan gue lebih suka ini gue lebih suka tempe yang pakai tepung selimut kayak pendoan gitu tapi kalau ini belum karena ini jadi lebih murah sih gitu aku sih sama karinya enak ini enak juga tapi aku lebih suka sate padang karena orang Sumatra ya jadi sukanya bawa waras kok bawa waras nggak dong aku kan ngomongin asal orang Sumatra terus kayak makan sate padang tuh udah termasuk favorit juga termasuk kayak pempe itu kan doyan banget nah ini enak terus kalau untuk cemilan aku lebih suka pempe crispy karena potongannya itu tipis terus dia crispy banget kayak tadi baru diangkat bentar itu sudah kers gitu udah langsung hancur terus ditambah ininya apa sih ini namanya masem-masem dari tomat yang suka ya ya sausnya tuh enak sambal yang nggak terlalu pedas asinnya juga pas terus tomatnya juga enak jadi dicampur tuh jadinya enak dicocol ini dicocol ini enak pake banget terus satu lagi poin plus disini itu penyajiannya cepet ya kan cepet banget ya kayaknya tadi baru order terus main handphone bentar tiba-tiba udah langsung dateng aja mbak gitu terus apalagi oke oke sih agak udah tempat udah yang lain yang dudulau tentunya udah ini udah ini udah overall sih overall semua berapa ya ini agak berat sih enak iya enak tadi tuh mikirnya antara 8 atau 8,5 gitu loh kayak sate padangnya enak tapi next time kalo mau makan satenya doang mending lontongnya jangan dibilang ke mbaknya jangan dipakein lontong karena lontongnya tuh gede-gede banget kapan nih 8 atau 8,5 port itu tapi disini tuh menu nya juga banyak banget kan jadi mungkin next time bakalan review makanan yang lain disini juga jadi menu yang lain iyalah kan kita harus kulinera tapi kayaknya lo sih gak akan berpaling sih gue jamin iya karena ini cemilan tapi itu dipesan ini kan nantinya iya karena ini enak ini osak kayak gini gue tau nih jangan cerain mana nih karena ini buat cemilannya enak karena itu tipe yang suka gorengan juga sebenernya enggak enggak boleh dicontoh sih karena kan ya walaupun vegetarian enggak ada jaminan lo sehat tapi setidaknya membuat tubuh lebih sehat tapi kalau yang dimakan selalu gorengan sama aja wak oke ya kan oke jadi sekian vegetarian kulineri kali ini dan disini tempatnya worth it mantul jadi buat teman-teman yang mau kesini boleh banget ya jadi sekian vegetarian kulineri sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati